Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Belawan mengadakan kegiatan musyawarah di Belawan 1, tepatnya di Kefi Sundari Belawan, pada hari Kamis 9 Maret 2023. Dalam kegiatan musyawarah tersebut, sosok calon kandidat Ketua Pascai Pemuda Pancasila Medan Belawan Mavrizal mengatakan undur diri atau tidak akan melanjutkan menjadi calon Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Belawan masa periode 2023 sampai dengan 2026. Mavrizal mengukapkan bahwa dirinya mengambil sikap untuk mengundurkan diri dan tidak akan mencalonkan diri sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Belawan. Selain itu, Mavrizal juga menyebutkan jika dirinya mengundurkan diri dari Pemuda Pancasila jangan ada di dalam kepengurusan Pemuda Pancasila Medan Belawan untuk saling menjelekan dan jangan ada keributan. Dirinya siap mendukung siapa saja yang ingin menjadi Ketua Nantinya meskipun dirinya tidak lagi berada di Pemuda Pancasila Medan Belawan. Mendengar adanya sikap pengunduran diri Mavrizal sebagai calon Ketua Pascai Pemuda Pancasila Medan Belawan, beberapa pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Ketua Ranting di Kecamatan Medan Belawan menolak tidak terima dan ikut mengundurkan diri dari kepengurusan Pemuda Pancasila Medan Belawan. Jika Mavrizal tetap ingin mengundurkan diri menjadi calon Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Belawan. Salah satu pengurus Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Belawan yang bernama Acioy mengatakan, dirinya dan rekan-rekannya akan ikut mengundurkan diri di pengurusan Pemuda Pancasila yang berada di seluruh Medan Belawan jika Mavrizal tidak ikut serta mencalonkan diri sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Belawan. Acioy juga berharap Mavrizal kader pemuda Pancasila Belawan yang harus naik menjadi Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Belawan bukan orang lain yang tidak ia kenal. Ketua Pemuda 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 Pemuda. Tak hanya itu, Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Medan Belawan Meisnok Anwar meminta agar Mavrizal jangan mengundurkan diri dan siap mendukung beliau untuk calon Ketua Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila di Kecamatan Medan Belawan masa periode 2002-2003-2026. Dirinya juga memohon kepada MPC Pemuda Pancasila Kota Medan, jangan ada intervensi terhadap kader-kader Pemuda Pancasila yang ada di Belawan. Kami dari Ketua Pimpinan Cabang memohon kepada MPC jangan ada intervensi. Kepada... Kegiatan musyawarah pernyataan sikap tersebut dihadiri sebanyak empat ranting dan beberapa pengurus pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Medan Belawan. Dari Belawan, Heri Prasatia, N5 News melaporkan.